Dari Aleksandre, terus di komentar muterakhir ini kau bilang kader, Oke, it's okay, kadal gurun, kalau Oten sama kafir jangan marah anda, Nanti kawanmu yang lain kolesterolnya pada naik, kan marah-marah, Banyak kali sini Oten yang ini suka marah-marah. Satu lagi komentar pedas dari seorang mantan Kristen ketika ditanya perihal ajaran inti Kristen tentang dosa. Silahkan kalian baca sendiri captionnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat official apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Alhamdulillah wa syukurillah admin disini juga diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga bisa membersamai kalian melalui channel ini untuk menyampaikan dan mengomentari video-video yang viral, video-video yang unik, video-video menarik, dan video-video luar biasa dari para mu'alaf, serta video-video analogik dari kesaksian para murtadin, yang pastinya kita akan tahu dari situ agama mana yang sebenarnya menyimpan kebohongan yang nyata, dan agama mana yang mengedepankan kejujuran dan logika, serta akan sehat. Dari Aleksandre, terus di komentarmu terakhir ini kau bilang kader, oke, it's okay, kadal gurun, kalau oten sama kafir jangan marah anda, nanti kawanmu yang lain kolesterolnya pada naik, kan marah-marah, banyak kali sini oten yang ini suka marah-marah. Kalau menurut aku, dan menurut pendetamu sendiri juga, keimanan kayak gini adalah iman yang sangat kebablasan, ngapain lagi ada gereja, ngapain lagi kau dengarkan pendetamu cerama, pastormu cerama, sudah ada yang menembus dosamu, ngapain kalian bangun-bangun gereja itu, ngapain kalian masuk ke situ, sudah ada yang menembus dosa kalian, sudah ada yang mengorbankan tubuhnya di kayu salib, demi dosa-dosa kalian, masuk akal nggak tuh, aku sebagai manusia biasa, waktu aku beragama Kristen pun, aku merasa bersalah, merasa berdosa aku, aku nggak pernah merasa sombong, nanti ada yang menembus dosaku, tetap aku bertanggung jawabkan nanti di akhirat. Nah itulah model pertama, untuk melangkah ke jalan Islam, dan menemukan hidayah Allah, bahwa kejujuran kepada diri sendiri itu, perlu untuk merenungkan, dan untuk apa sebenarnya gereja itu ada, kalau sudah ada yang menembus dosa. Berbuat bebaslah kalian, mau melakukan apa saja di dunia ini, karena sudah ada jaminannya dari diri Yesus, yang menembus dosa-dosa kalian, dan menggantikan kalian di neraka. Seandainya ada pun seseorang Kristen, yang mengikuti saran ibu ini, untuk bertanya kepada para pendetanya, sementara pendetanya saja seperti ini. Astagfirullah, duka cita sedalam-dalamnya, kalau alahnya orang Kristen itu jamak, Kristen bubar jalan. Di Alkitab Tritunggal, tidak pernah ada. Tiga tapi satu, tidak pernah ada. Bagi saya itu omong kosong. Sekarang saya akan, saya tidak bahas semua kalimat-kalimatnya dia, karena penuh kekonyolan, lari kemana-mana, tidak ada gunanya. Tidak pernah ada. Tidak esal tapi satu. Tritunggal tapi satu, tidak pernah ada. Tiga tapi satu, tidak pernah ada di Alkitab. Ya, Bapak Ibu Surah, saya ingin tegaskan itu ya. Tidak pernah ada. Dan kita hanya bicara Alkitab. Ya, Alkitab itu bahasa Inggrisnya scripture. Kitab suci juga bahasa Inggrisnya scripture. Tidak ada Bible itu, tidak ada. Di Alkitab loh ya. Bapak tidak akan menemukan Bible di Alkitab. Para pendeta yang seharusnya menjadi penuntun ke surganya Yesus, sampai detik ini ternyata mereka justru masih bertengkar satu sama lain, mempersoalkan Tuhan mereka itu yang mana yang benar dan mana yang harus disembah. Bapak, Putra, Roh Kudus atau Yesus? Tuhan itu soal utama dalam agama. Jika Tuhan saja masih diributkan jumlahnya, lalu keselamatan kekal apa yang akan diperoleh oleh mereka? Nah, jika kamu Kristen cerdas yang menyimak video ini, silahkan gunakan deh kesempatan nafasmu untuk mentamatkan Al-Quran sekali seumur hidup. Insya Allah, kalian langsung bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat. Silahkan kalian lakukan ya, sahabat-sahabat Kristen. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad selamat menikmati selamat menikmati